Jangan berapa, Pak? Sudah abad. Jangan berapa besoknya? Jangan berapa kita? Ngomong sama yang lain. Maaf, maaf, maaf. Bentar, bentar. Bu, sudah online, Bu, di Youtube, silahkan. Ustadz? Ustadz? Ustadz, unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak kelihatan. Ustadz, dimana? Lagi nggak di rumah, Bu. Lagi nggak di rumah. Suaranya agak kecil. Kecil ya? Gedein. Mama-mama apa tuh? Maksudnya pagi mam-mama apa? Bagaimana, Bu, sekarang, Bu? Lebih jatuh, ya? Masih kayak jauh gitu suaranya tuh. Jauh ya? Apa itunya, speaker di earphonenya itu mungkin agak jauh, Pak? Nggak kok, betul. Ini masih jauh ya? Coba, speaker yang di earphonenya itu, kabel earphone. Kalau ini settingan, bukan settingan rumah, jadi saya harus nyetakan. Ah, ini. Terdengar? Belum. Masih jauh kan ya? Suaranya ya, Gaza? Suara Ustadz? Ya, masih agak jauh. Di komputer sebelah bawah kanan kan ada untuk ngeresensor, bukan? Masih. Thank you. Lagi, lagi. Dipulin aja. Oke, coba ya. Besar? Belum. Belum terdengar? Udah puluh ya suara di komputernya ya? Mas seperti ini, Bu, terdengar? Ya, kayak-kaya jauh gitu suaranya. Kayak jauh ya? Itu apa? Speaker yang di earphonenya itu, coba dideketin. Suaranya jelas nggak? Ketengen tawa. Nah, itu. Ini. Oke. Oke. Segini, ya. Segini? Jelas, Bu? Jelas, jelas, jelas. Aduh, ya. Jelas? Ya, jelas. Loko ilang, sore. Enggak, no. Jelas? Ya, jelas. Oke. 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 Kita mulai, Bu. Kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sore ini kita kembali bertemu dengan Ustaz Abdul Rahman. Kita kemarin kan sudah di ayat 41 ya. Sampai di situ. Sudah ada yang bikin lanjutannya belum? PR apa? Latihan terus. Satu ayat alamah. Oh, sudah. Sampai ayat berapa udah? Tuh. Muti rajin ya, Ustaz, ya? Iya, muti nih. Alhamdulillah. Padli. 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 Padli gimana? Padliin juga enggak latihannya di rumah? Padlinya enggak di depan kompitan. Nah, gitu. Padliin ya, semua ya. Insya Allah, apa yang sudah diajarkan Ustaz, bermanfaat, ya kan? Supaya kita bisa jadi pintar, kan gitu ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Dengan membaca Mbak Asmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin wa ala alihi wa sahbihi yajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Adik-adik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Apa ayat berapa? 49 ya? 48. 48 ya? Oke, baik. Sekarang di ayat 49 masih di surat Al-Baqarah Yus pertama. Sudah hadir semua ya? 48. Gimana? Sekarang 48. 48 lagi? Ya, baik. Baik, sekarang kalau gitu 48. Sudah mau dengar, Fadli, koneksinya bagus nggak nih? Sudah mau dengar suara Fadli dulu nih soalnya nih. Silahkan dibaca ayat 48 ya. 48 lagi, Sa? Iya, 48. Dibaca dulu ayatnya. Koneksinya? Bagus, Bu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Fadli. Alhamdulillah. 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 Oke. Oke, sekarang kita di 48. Wat taku. Wat taku nih, dilihat di sini ada, apa namanya? Wat taku ada tak bertasjid. Wat ini apa artinya, Wat? Wat dan. Ada tak bertasjid. Apa rumus tak bertasjid kemarin? Tak bakal di alif dan ya di akhir atau alif di akhir. Itu kalau tinggal dua huruf. Nah, ini kalau ada tak bertasjid, coba dilihat di buku, aduh, saya nggak bawa buku teorinya ya. Ada di buku teorinya. Rumus tak bertasjid itu, tak dan huruf. Tak dan huruf sebelumnya dibuang. Tak dan huruf sebelumnya dibuang. Nah, ini kita buang semua nih. Dari tak. Nah, dari tak sini ke sini kita buang, ya kan? Tinggal akhiran wow kita juga kita buang. Jadi kan tinggal dua huruf, tasdid dan kof. Lalu saya bingung juga ini. Saya pakenya PDF ya. Kok beda sama handphone? Kok beda? Oh, nggak ada komen, komen, ah. Bukan. Nah, nanti kita sebentar. Biasanya beda kita operasiannya. Jadi saya harus... Oke. Komen. 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 Oke. Oke. Sip, ketemu nih. Oke, ini rumus tak bertasjid ya. Nih, diperhatikan di layar. Tak dan huruf sebelumnya kita buang nih. Berarti segini kita buang nih. Nah, ya kan? Nah, wawah alif kan akhiran. Jadi kan tinggal tasdid. Tinggal tasdid dan kof. Ya kan, Muti? Nah, seperti itu kan. Nah, kalau tinggal dua huruf, tambahkan apa? Tambahkan alif atau ya di akhir. Nah, tambahkan alif atau ya di akhir. Gitu kan. Nah, nanti ini kan udah tiga huruf nih. Tapi kan huruf pertamanya belum ketahuan nih. Apa nih huruf pertamanya? Nah, nanti tasdid ini bisa alif. Tak, waw. Bisa alif. Bisa tak. Bisa waw, ya kan? Ya, Ustaz. Ya. Kita cari dulu nih di alif. Ako, ada nggak kira-kira ako? Apa nih kira-kira nih? Wako. Wako, ya? Wako, ya? Ya, wako, ya. Nah, silahkan dicari. Wako, ya Muti. Apa artinya? Alam-alam yang bertakwa. Coba dicari dulu. Coba dicari dulu. Artinya, dan peliharalah diri kalian, Ustaz. Oke, dan peliharalah diri kalian. Muti ketemu nggak? Wako, ya betul, Ustaz. Kalau wako, ya, artinya Wako, ya, artinya Menjaga, melindungi, Ustaz. Ya, betul. Wako, ya, menjaga atau melindungi Wako, dan peliharalah diri kalian. Fadli ketemu nggak nih? Kok Fadli di-unmute? Ya, Ustaz. Ya, Wako apa? Ketemu nggak? Peliharalah diri kalian sendiri. Gimana? Peliharalah diri kalian sendiri. Ya, Wako pelihara diri kalian. Sudah? Muti ketemu? Ketemu nggak? Nggak, nggak ketemu. Dicari. Dicari dong. Wako ada di Wako. Wako wataku wataku wataku. Dicari kemarin ada wataku. Apa artinya? Tapi, adanya cuman... Wataku. Wataku. Nggak di atur. Gimana muti ketemu nggak wataku? Ini Wako, ya. Wako, ya. Ini ataku. Keliharalah diri kalian. Ya. Ketemu ya. Wataku dan... Keliharalah diri kalian. Oke. Yauman. Apa nih Yauman? Pada hari, Ustaz. Oke, Yauman. Pada hari. Lah. Lah di sini. Artinya tidak atau jaman? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Tidak. Ya. Lahnya tidak. Tajzi. Apa nih akar katanya? Apa muti akar katanya? Jazaya, Ustaz. Jazaya. Oke. Jazaya. Silahkan dicari. Sebentar, Ustaz. Jazayanya punya membalas. Trajizinya. Trajizinya. Membalas, Ustaz. Oke. Muti ketemu nggak? Muti lagi nyari nggak sih? Wah. Muti mah udah beres. Ayat 48, mah. Oke. Ya udah. Kalau Padli udah belum? Ayat 48. Ayat 48 dia udah beres. Ayat 49 belum. Padli, ayat 48 udah belum? Ayat 49. Ayat 49. Ayat 49. Ajzi. Ajzi membelak. Padli udah belum ayat 48? Belum, Ustaz. Belum ya? Oke. Nih, Padli nih. Kalau gitu, Padli nih ya. Lah, Tajzi. Apa akar katanya? Jajayanya. Eh, Jazayanya. Jazayanya. Oke, Jazayanya. Apa artinya? Ketemu nggak? Seseorang dapat membela. Oke. Lah, Tajzi. Seseorang dapat membela. Nafsun. Nafisa katanya. Ini udah akar kata ya. Sudah tiga huruf. Ya kan? Apa muti-artinya, Nafsun? Seseorang atau seseorang sih? Ih, Ulin. Seseorang, Ustaz. Artinya. Oke. Seseorang. Jadi, Wattaku dan pelihara diri kalian. Yauman pada hari. Lah, Tajzi. Nafsun. Seseorang tidak dapat membela. Ya kan? An-Nafsin. Apa nih, An-Nafsin? An-Nafsin. An-Nafsin. Ini artinya tentang. Nafsinnya seseorang, Ustaz. Oke. Muti apa artikannya? Eh? Apa mengartikannya? An-Nafsin. Nafsin. Nafsin. Nafsinnya seseorang. Oke. An-Naf. An-Naf. Apa An-Nafsinya? Apa hatinya? Dan, ikan di sini ada banyak. Apa kamu pilihnya? Dari. Oke. Jadi, seseorang tidak dapat membela terhadap. Kita artikan terhadap ya. Betul itu. Tidak ini nih ya. Tidak ini tidak dapat. Oke. An-Nafsin seorang yang lainnya. Syai'an. Apa Syai'an? Akar katanya. Syai'a, Ustaz. Oke, Syai'a. Ya, di tengah berbual jadi alif ya. Ustaz. An-Naf. 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 Terhadap atau pada seseorang yang lainnya. Sudah. Sudah? Apa Syai'a? Walaupun sedikit, Ustaz. Oke, Syai'a, walaupun sedikit. Walaupun sedikitpun. Kalau di kamusul dikas, mah. Walaupun sedikitpun ketemunya. Padli, ketemu nggak Syai'an? Apa Syai'a? Walaupun sedikit, Ustaz. Oke, Syai'a, walaupun sedikit. Ustaz. Ya, gimana? Syai'an, ketemu. Syai'an. Ayo, Padli nih. Yang belum kan, Muti kan udah ya, 48-nya katanya. Apa Syai'an? Syai'an, walaupun sedikitpun. Ya, Padli, Padli. Agak sulit ya. Oke, Syai'an, walaupun sedikit, atau walaupun sedikitpun. Wala, yuk, balu. Dan tidak, lak-nya, lak-nya kita artikan tidak. Yuk, ko balu. Apa nih akar katanya? Ko bila, Ustaz, ko bala. Ya'anya kita buang kan empat huruf ya. Awalan yuk, kita buang. Jadi tinggal ko bala. Nah, nanti di kampusnya ko bila. Silahkan, Padli, dicari. Diterima. Oke. Yuk, ke balu. Diterima. Nah, ini kata kerja nih, diperhatikan nih. Ini kata kerja bentuk pasif. Kenapa ini kata kerja bentuk pasif? Nih, diperhatikan nih. Kenapa kata kerja bentuk pasif? Dia ada, nih. Nih, awalan yuk. Awalan u. Nih, gaza nih. Awalan u, sebelum akhir a. Nah, itu diartikannya di. Makanya ini adalah kata kerja bentuk pasif. Tapi kalau aku pasif sama, aktif sama pasif belum ngerti, Ustaz. Belum ngerti? Kan waktu itu udah pernah Ustaz jelasin. Lupa ya? Bukan. Itu. Nggak ngerti. Nggak ngerti, Ustaz. Kakak juga nggak ngerti. Katanya. Kata kerja bentuk pasif itu. Nah, ini. Ini kan kata kerja bentuk pasif ya. Nih, kata kerja bentuk asifnya itu aslinya dia. Harak katanya seperti ini nih. Coba dilihat di kamus kamu. Iya, Ustaz. Yang kobala. Masih bukan, Ustaz. Bukan. Maksud, Ustaz. Dilihat. Koba. Yang kobilanya. Kobila. Yang di kamus. Kobila benerima. Yang di kamusnya. Tiga huruf. Ya, tiga huruf, Ustaz. Kobila. Kan setelahnya ada ini. Ada kata lagi. Ya kan? Di dalam kotak itu. Ya, Ustaz. Apa bacaannya? Yak kebalu. Kobulan. Yak kebalu. Coba diperhatikan. Kata setelahnya. Yak kebalu. Kobulan. Ya, kan kobila yak balu itu ya. Artinya kan menerima. Ya kan, Ustaz. Ya, nih. Ini adalah, nih, diperhatikan di layar ini adalah kata kerja bentuk aktif. Artinya me. Ya. Oke. Ya, Ustaz. Nah, sekarang apa rumusnya kalau kata kerja bentuk pasif? Yang artinya di, nih. Awalan U, nih. Awalan U. Nih, U. Ya kan, nih? Lihat, nih. Sebelum akhir A. Gini. Nah, jadi nanti yaknya bacanya jadi yuk. Ininya tetap. Baknya ba. Jadi yuk kebalu. Nanti artinya jadinya di. Bukan me lagi. Aduh. Aduh. Ribet banget kalian. Oke, ya. Oke, ya. Ini meja aku yang masuk. Jadi ya. Jadi, walayuk balu dan tidak diterima. Minha. Minha. Apa Minha? Darinya. Minha darinya. Syafa'atun. Berapa huruf, nih? Syafa'atun. Syafa'atun. Syafa'at. Jadi sisi panalif sama akhir. Entah kita buang. Jadi tinggal syafa'at. Silakan dicari. Artinya. Apa artinya syafa'at? Syafa'at, Ustaz. Oke, walayuk balu Minha dan tidak diterima darinya syafa'at. Syafa'at. Ya. Oke, Fadli. Ustaz. Ya, Bu. Mungkin Gaza tadi nanya apa artinya pasif dan aktif itu mungkin. Dia nggak ngerti mungkin. Oke. Gaza. Mungkin bisa dicontain di bahasa Indonesia. Gaza yang nggak ngerti aktif-pasif atau bahasa Arabnya yang nggak ngerti? Kata di bahasa Arabnya. Aktif sama pasifnya aja yang nggak ngerti, Ustaz. Oh, gini. Jadi kalau aktif sama pasif itu susah. Kalau kata kerja bentuk aktif ya. Gaza menendang bola. Ya kan? Gaza menendang bola. Nah, menendang ini adalah kata kerja bentuk aktif. Dengerin kan nih? Ya, Ustaz. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia, kalau ada imbuhan menendang, nah itu adalah kata kerja bentuk aktif. Dan biasanya kata kerja bentuk aktif, pelakunya atau orang yang melakukan pekerjaan itu muncul. Kayak tadi, Gaza menendang bola. Jadi siapa yang menendang? Gaza. Gaza kan? Kerti gak nih? Ya, Ustaz. Nah, sekarang kalau kata kerja bentuk pasif, dia orang yang melakukan pekerjaan itu nggak perlu ada. Jadi, bola itu ditendang. Nah, siapa yang nendang? Ya nggak tahu. Jadi nggak perlu ada pelakunya. Atau orang yang mengerjakannya itu nggak perlu ada. Nah, itu bedanya aktif sama pasif. Misalnya, Gaza memakan... Orangnya, Ustaz. Kalau pasif, nggak usah ada orangnya. Ya, gitu. Nah, misalnya nih, Gaza memakan roti. Ya kan? Ya, Ustaz. Siapa yang memakan roti? Aku. Nah, Gaza kan? Sekarang, roti itu dimakan. Siapa yang makan roti? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu, kan? Nah, itulah bedanya kata kerja bentuk aktif dan pasif. Nah, di dalam bahasa Arab, kata kerja bentuk aktif dan pasif itu dibedakan. Kalau diawali dengan U, nih, U nih. Nih, U. Sebelum akhir, A nih. Nih, A nih. U. Yuk, balu. Diterima artinya. Misalnya, ditulis. Yuk, tabu. Nih, yuk, tabu. Gitu ya. Iya, Ustaz. Yuk. Awalannya, U. Sebelum akhir, A. Ini maksudnya yuk. Awalan U, sebelum akhir, A. Artinya apa, nih, yuk, tabu? Katabanya kan menulis. Yak tubuhnya kan menulis. Kalau yuk, tabu, ditulis. Oh. Seperti itu. Gimana? Paham atau nggak tentang kata kerja bentuk aktif dan pasif? Yuk, kalau ngerti, Ustaz. Ya. Ngerti ya. Padli, mengerti nggak? Ya, nggak ngerti, Ustaz. Oke. Oke. Biar ngerti, kakak juga. Pasif apa, aktif apa, gitu. Oke. Kalau nggak ngerti, nanti dijelasin lagi, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, nih. Wala yuk, khadu. Syafa'atnya belum, nih, Sat. Oke, syafa'at tadi apa? Sudah ketemu belum? Nah, syafa'at kan udah tadi syafa'at. Kenapa? Syafa'at. Oke, syafa'at kan syafa'at, ya. Wala yuk, khadu. Apa, nih, artinya? Wala dan? Wala dan tidak. Dan tidak. Yuk, khadu. Apa, nih, apa katanya? Ya. Ahkodah, Ustaz. Ahkodah, ya. Silahkan, yang belum dicari, dicari. Fadli, silahkan. Artinya diambil, Ustaz. Oke. Lihat, nih, polanya, nih. Sama, nih, kayak tadi, nih. Awalan U sebelum akhir A, nih. Yuk, ya, kan? Oh, iya, Ustaz. Yuk. Ininya, Fathah. Yuk, khadu. Ini juga kata kerja bentuk pasif. Artinya dia di. Walayu khadu dan tidak diambil. Nah, Fadli, ketemu nggak? Halo, Sat. Ya, ketemu nggak? Walayu khadu. Diambil. Oke, walayu khadu dan tidak diambil. Minha. Carinya. Carinya. Nah, sekarang nih, Adelun. Sudah tiga huruf, nih. Ini akar kata, nih. Apa, nih, artinya? Adalah. Ya, adalah. Adil. 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 Oke. Adil. Jadi, adil tuh dari bahasa Arab, ya. Bukan bahasa Indonesia, tuh. Lihat, tuh. Adil. Ya. Oke. Lanjut, ya. Walahum. Walahum. Dan bagi mereka. Dan tidak. Dan tidak. Hum. Oh, walahum. Tidak mereka. Dan walahum. Dan mereka tidak. Yunsorun. Nasoro, Ustaz, takat katanya. Betul. Awalannya. Akhiran waunun. Apa, nih, artinya? Mereka, Ustaz. Mereka. Nah, nasoronya apa artinya? Silahkan dicari. Kalau nasoronya, bentar, Ustaz. Nasoronya. Sebentar, ya, Ustaz. Ya. Nasoro. Nah, halaman 79. Nasoro, artinya mereka ditolong. Kok nasoronya artinya menolong, Ustaz. Nasoro menolong. Nah, Yunsorun ini apa, nih? Lihat, nih. Ini kata kerja bentuk pasif juga, nih. Ditolong, Ustaz. Walahum Yunsorun. Dan mereka tidak akan ditolong. Oke, Fadli. Oke. Ya. Coba, Fadli, yang mengartikan ayat 48 ini. Bentar. Silahkan diartikan ayat 48 ini. Belihara lah diri kalian. Ya, Uman. Pada hari. Tidak terjezi. Terjezi nafsin seseorang dapat membelah. An-nafsin pada seseorang lainnya. Ya. Walaupun sedikitpun. Wala dan tidak. Yukkobalu diterima minha darinya. Syafa'at. Wala dan tidak. Yukkodhu diambil minha darinya. Adilun adil. Wala dan tidak. Mereka yusorun. Mereka tidak ditolong. Ya, mereka tidak ditolong. Oke, sudah bagus ya ininya. Urutannya sudah bagus. Sekarang kita di 49. Ustaz mendengar suara muti deh. Gawat. Gawat. Ustaz. Hah? Ya, kalau menurut saya ayat 49. 49, soalnya dia ngerjainnya baru satu ayat Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Nanti kan kita bareng-bareng. Ustaz mau dengar bacaannya dulu deh. Muti, ayo. Oke. Ustaz. 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 Yuzabihuna Yuzabihuna Hablankum Wayastahyuyuna Nisai'akum Wafizalikum Balakum Nyirrabbikum Azim Oke Kayaknya ini udah deh Kemarin kita sudah sampai 50 deh Pak Ustadz salah ya Salah Ustadz Yang lain mungkin Oke baik Sekarang nih Waiz Waiz dan ingatlah ketika Ustadz Waiz dan ingatlah ketika Wa-nya dan Ith Liatlah ketika Nih Najainakum Apa nih akar katanya nih? Padli Apa akar katanya? Najainakum Eh salah Apa akar katanya? Nggak tahu Najainakum Najainakum Apa ini akar katanya? Apa nih akar katanya? Najak Pakai alif Ustadz Padli apa akar katanya? Coba dilihat Najaya Najanya dibuang Najanya dibuang Najanya dibuang Naja ya Ini akar katanya ya Nah ini kan Nah Kan artinya Kami akhiran Kum juga akhiran Artinya kalian Jadi akar katanya tinggal Najaya Najaya Nih Najaya Gitu ya Silahkan dicari Oh Oh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Abang-abangnya sama, Ustaz. Oke. Nah, diperhatikan nih. Halo, putih. Ya? Ya, sumunakum. Ada berapa huruf nih? Yang mana? Yang ini nih. Ya, sumunakum. Nah, aku baru selesai yang naja itu. Baru selesai yang itu. Ya. Najainakum kan kami selamatkan kalian. Oke. Min? Kalau samanya, samanya artinya menawar harga, barang, atau menipatkan, Ustaz? Hmm. Sawamah yusawimu artinya menawar. Ya, sumunakum. Ya, sumun. Nih, Muti. Nih, Min kan artinya dari. Ya. Ya. Ali pengikut. Ya, jadi Min Ali dari pengikut. Ya. Ya. Fir'auna, Fir'aun. Ya kan? Sumunakum. Artinya mereka menimpatkan kepada kalian. Oke. Mereka menimpatkan ke-teluk. Nih, sekarang nih. Yasumunakum nih, Muti nih. Coba dihitung ada berapa huruf? Ya, mana Ustaz? Yasumunakum. Yasumunakum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf kan? Nah, berarti kita kurangin berapa biar jadi 3? 5. Oke, dikurangin 5. Tinggal dilihat deh kamu di tabelnya, ya kan? Dilihat nih. Awalannya. Nih, perhatikan. Awalannya, akhiran Waunun. Ya, kita hapus ya. Awalannya, akhiran Waunun. Apa artinya nih, awalannya, akhiran Waunun? Mereka. Mereka. Ya kan? Kum kan kita hapus. Akhiran kan? Kum. Nih, sama nih kayak ini nih. Kum. Hapus ya. Sawama. Nah, jadi kan tinggal Sawama. Waw di tengah berubah jadi apa? Alif, Ustadz. Jadi Alif. Jadi kan nanti di kamusnya tertulisnya Sama. 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 Ya. Menamai. Menamai. Menamai Masak. Menamai yang. Sama. Yang menamai Ma. Ini yang panjang, yang di tengah. Mereka menimpakan. Kalau samanya. Kalau Yasumun aku, mereka menimpakan kepada kalian. Ya. Oke, betul. Pinter, Gaza. Tinggal muti. Ayo. Sama Fadli nih. Fadli, kamu salah akar katanya. Bukan menamai. Apa coba? Sama. Apa? Sama Yasumun. Apa tadi? Apa ketemunya kamu? Mem? Mem apa? Menah? Menawar harga barang atau menimpakan. Menimpakan. Ya. Kalau yang menamai itu. Bukan sama. Tapi. Sama. Nih. Yang ditambahkan. Ya di akhir. Atau alif di akhir. Nah tuh. Gaya tuh. Beda kan? Kalau yang ini yang panjang di tengah. Kalau yang ini yang panjang di akhir. Oh ya ya. Benar juga. Oh. Sama Yasumun. Sama Yasumun. Harimai. Mereka menimpakan kepada kalian. Sua. Sua. Nah ini udah tiga huruf nih. Berarti ini akar kata. Gaza jangan kasih tahu dulu. Biar padli yang memuti ya. Gaza kan sudah. Udah sampai ayat 102. Udah sampai ayat 100. Oh. Ngedia ini udah sampai ayat 102 Ustaz. Wow. Masya Allah. Berapa. Kemarin kamu berapa? Berapa ayat? Kalau dari 98 ke 99. Sampai 101. Ada yang gak ngerti gak akar katanya? Empat ayat. Empat ayat ya. Alhamdulillah. Masya Allah kamu cepat sekali. Bisa cepat. Bisa cepat hatam tujus pertamanya. Iya. Lebih cepat daripada azam nih. Kalau kayak gini nih. Kalau rajin. Saya ingatnya azam. Saya ingatnya azam nih. Azam gak pernah hadir nih azam nih. Ayo. Kemarin gak hadir. Kemarin ketiduran katanya. Oke. Su'a nih. Kayak kembali nih. Kita ke su'a. 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 Sa'a. Iya. Sa'a. Sa'a. Apa Fadli ketemu gak? Ayo dong jangan lama lama. Su'a artinya. Sa'a. Su'a. Eh. Apa sih? Eh. Bahaya. Marah bahaya. Kejahatan. Yes. Kejahatan. Bukan sih. Apa Muti? Ya. Kejahatan bahaya. Atau keburukan. Apa kamu? Ustadz. Artinya menyusahkan. Bukan sih? Bukan. Bukan tuh. Apa kamu tulisannya di situ? Ah. Ini kan. Waunya. Nih. Waunya kan nanti berubah jadi alif. Sa'a. Ya kan? Nah nanti alif ini bisa diurutan. Wow. Bisa diurutan ya. Coba dikasih tahu. Apa namanya? Gaza. Wah. Sa'a. Kasih tahu. Su'a. Oh su'a. Bentar. Buktinya dikasih tahu. Su'a. Su'a ketatanya artinya buruk. Amat. Tadi dulu. Ini mana? Su'a. Su'a. Amat pedih, berat, buruk. Su'a. Sudah dicatat. Su'a amat pedih, berat, buruk. Ustadz. Ya betul. Itu artinya yang tadi. Yang benar ya. Ustadz, pilihnya yang mana itu? Pedih boleh. Soalnya kan nanti azab disininya. Buruk juga gak apa-apa. Sama artinya. Kalau buruk gak apa-apa Ustadz. Gak apa-apa. Itu kan pilihan aja. Pedih juga gak apa-apa. Sama aja. Cap, hidup, kembang, kucuk. Ya. Cuman ya. Sebenarnya. Cap, hidup, kembang, kucuk. Ah. Berat. He. Sudah. Nih. Al-azabi. Apa nih atas katanya? Azab. Azab. Al-azabi. Azaba. Ini udah bahasa kita juga nih. Jadi azab ya. Awalan al sama sisipan alif kita buang. Tinggal azaba. Waduh. Susah nih nulis. Ya. Gitu ya. Ah. Azaba. Soal azab jadinya azab yang buruk atau yang pedih. Oke. Ustadz. Ya. Yuzab bihuna. Yuzab bihuna. Zabaha uzat. Oke. Nih diperhatikan nih muti nih. Yuzab bihuna. Nih. Nih kan ada awalan. Akhiran ya. Akhiran waunun. Awalan ya. Akhiran waunun. Ya kan. Kita hapus dong. Apa nih artinya? Me. Mereka. Mereka. Tinggal zabaha. Oke. Apa zabaha artinya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa ini akar katanya? Bana, Ustadz. Bana, ya. A-nya kan awalan. A atau apa? Bana, A ya? Bana, nih. Bana. Dia bisa Bana, Wak, atau Bana, ya? Bana. Bana. Bana, artinya anak-anak kalian, Ustadz. Betul. A-benak akum anak-anak kalian. Bisa dulu. Yang lain dulu, nih. Gaza mah udah pinter, nih. Udah lancar. Iya. Kalah, nih. Kalah. Ayo, Muti, jangan kalah, dong. Bakal. Jangan kalah sama kakak, Muti. Padli juga, nih. Ayo, dong. Apa, nih. Abenda akum. Gaza mah udah cepat banget. Udah bisa ngajarin. Aku punya dua kakak yang cerewet. Cerewet, ya? Yang nomor satu siapa? Cerewet. Ayo. Ayo, Padli. Apa, apa? Ketemu gak abenda akum? Nah, ya. Iya. Ini anak. Anak-anak kalian. Oke, abenak akum. Anak-anak kalian. Eh, benar. Ketemu gak, Muti? Tentang, sekarang. Anak-anak kalian. Anak-anak kalian. Abenda akum, anak-anak kalian. Anak-anak. Anak-anak, ya? Sudah. 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 Wah, nih. Sudah. Wayas tahyuna. Nah, berapa huruf nih? Wayas tahyuna. Wayas tahyuna. Wah, waknya. Wah, wak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan kan? Waknya kan kita buang. Artinya, dan. Dan waunun artinya mereka. Terus, waknya. Ya, betul. Awalan ya. Akhiran waunun artinya mereka. Ya kan? Nah, ini ada ya. Lagi kita buang nggak ya? Nah, nih. Coba dilihat. Awalan seta, ada nggak awalan seta? Coba kamu lihat di tabel di belakang. Awalan seta ada nggak? Awalan seta. Awalan seta. Awalan seta. Oh, ini ini. Esta. Nah, ada kan? Atau kerja, atau benda. Ya, lihat ya. Nah, istilahnya kan kita buang nih. Perhatikan nih, di layar nih. Ya kan? Jadi, tinggal dua huruf. Ya kan? Aya. Gimana kalau tinggal dua huruf rumusnya? Tembakan alif, atau ya di akhir, Ustaz. Oke. Apa, Fadli, rumusnya kalau tinggal dua huruf? Apa sih? Tembakan alif di belakangnya, Seth. Ya, tambahkan alif. Panja seperti ini, atau ya? Harus nge-tidia. Silahkan dicari. Wayastah Yuna. Wayastah Yuna. Ayia. Ya. Ayia. Gantung, jangan kasih tahu dulu artinya. Biar yang lain dulu. Nanti udah kena ini, apa namanya, dikasih tahu dulu-nya. Ayia. A-a-a. Artinya mereka membiarkan hidup. Oke, pintar. Adli. Temu enggak? Wayastah Yuna. Oke, susah ya. Komunikasi. Oke. Wayastah Yuna. Dan mereka membiarkan hidup. Nisa Akum. Apa ini akar katanya? Apa akar katanya ini? Nasa A. Oke. Saya Ustaz Nasaya. Nasaya ya. Nah, A yang kita hapus. Nah, Nasaya. Silahkan dicari. Nasaya, Nasaya. Nasaya ya. Nasaya ya. Nah, ketemu. Eh, sebentar. Akar katanya baru ketemu. Nisa Akum ya. Nisa Akum. Nisa Akum. Artinya wanita-wanita kalian. Oke, pintar. Sisa Akum wanita-wanita kalian. Sudah. 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 Nih, perhatikan nih. Wafi Zalikum. Apa nih artinya Wak? Waknya dan. Dan. Apa Fi? Coba dilihat di bukunya. Oke. Karena atau dalam atau pada. Dalam. Kita artikan apa di sini yang cocok? Oke. Kita artikan dalam dulu ya. Coba. Zalikum. Zalikum coba diperhatikan di kata tunjuk. Ada di buku. Zalaka. Zalika. Zalika. Zalikum. Zalikum. Zalikum atau Zalika. Apa sih? Apa tuh artinya? Zalika. Zalika atau yang demikian itu. Wabizalikum. Dan dalam demikian itu. Bagusnya tuh. Dan dalam demikian itu. Nggak. Nggak bagus ya. Nah sekarang kalau kita artikan. Dan karena demikian itu. Bagus nggak? Bagus. Bagus apa nggak nih? Nggak. Coba mana yang lebih cocok sama. Dan pada yang demikian itu. Jawabannya adalah. Fi-nya jadi ini kita artikan pada ya. Nggak. Hari minggu kuturut. Jangan kepanjangan. Masa pada hari minggu jadinya. Dan pada yang demikian itu. Wabizalikum. Dan pada yang demikian itu. Balaun. Apa nih ya terkatanya? Bala. Bala. Nah nanti alifnya ini bisa waw, balawak, atau balaya. Udah ayu. Udah nggak lucu. Dicari balaun. Apa artinya? Sampai jumpa. 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 Bala menguji. Oke, Balaun menguji. Ujiannya Ustadz kalau di Kamus Rinkas? Gimana? Ujian kalau di Kamus Rinkas? Ya, Balaunnya ujian. Bala Wanya menguji. Muti ketemu nggak nih? Bala A ya? Iya, Bala A. Adanya ujian. Iya, ini ujian. Berarti menguji atau ujian? Ujian. Ujian ya? Iya, tapi di sini ujiannya bukan ujian kayak UTE, beda lagi. Menguji, menguji. Bukan ujian biasa. Lindari. UTE nggak tahu. Di sini ujiannya maksudnya adalah ujian kesabaran. Menguji berarti. Bukan ujian tulis, apa lisan, apa lagi. Balaun ujian. Mir rabbikum dari Tuhan kalian. Robi kan Tuhan. Mir rabbikum dari Tuhan kum kalian. Azimun. Nah, apa nih akar kata ini? Muti, Bim. Yang lain jangan kasih tahu. Muti apa nih, Azimun? Akar katanya apa? Oh, akar katanya Azoma. Ah, pintar itu. Azimun Azoma. Ya, kita hapus. Tinggal Azoma. Ya, silahkan muti dicari. Azoma apa, Seth? Azimun nih. Lihat. Empat huruf, ya kan? Yaknya kita buang. Dia kan susupan. Jadi tinggal Azoma. Adanya Azoma. Ya, betul. Azoma. Nanti di kamusnya diperbaiki sama kamus. Kita fatahkan saja semua barisnya. Artinya yang besar. Betul, yang besar. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, muti artiin deh. Coba ayat 49. Alhamdulillah. Ini nisya ito. Yang wajib. Wa'id. Dan ingatlah ketika. Nah. Jainapun. Jainapun. Akar katanya na'ja. Artinya. Kalian. Kami selamatkan kalian. Oke. Ya, pintar. Pemikut. Kuna fir'angun. Ya, sumunakun. Katanya sama. Sama. Eh, iya sama. Sama. Mereka menimpa kan kepada kalian. Berat. Su'al-adabi. Azab yang? Siksaan buruk. Siksaan yang? Buruk. Yang buruk. Yuzab bihuna. Akar katanya zabaha. Artinya. Mereka. Menyembeli. Kena'a. Anak-anak kalian. Bana. Bana ya. Eh, salah. Bana ya. Iya, Bana ya. Akan katanya Bana ya. Apa artinya? Abana akum. Abana akum. Anak-anak kalian. Pinter. Wayastah yuna. Yuna. Akan katanya. Hayia. Artinya. Mereka. Membiarkan. Menbiarkan. Hidup. Membiarkan hidup. Anak-anak. Misa apum. Penita wanita kalian. Ya, pinter. Wa dan si. Mera. Dari pun demikian itu. Ada demikian itu. Da'un menguji. Min dari. Robbikum. Tuhan kalian. Min yang besar. Oke. Pinter. Sekarang masyarakat yang artikan ya. Alhamdulillah. Min asyaitan. Wa jim. Wa iz. Najainakum. Wa iz. Dan ingatlah ketika. Najainakum. Kami selamatkan kalian. Min alih. Dari. Pengikut. Fir'auna. Fir'aun. Yasumunakum. Mereka. Menimpakan. Sikta kepada kalian. Mereka menimpakan kepada kalian. Su'al azabi. Sikta yang bergi. Yudhabbi'una. Mereka menyembeli. Abena'akum. Anak-anak kalian. Wa yastahyuna. Dan mereka. Membiarkan hidup. Nisa'akum. Wanita-wanita kalian. Wa fi zhalikum. Dan pada yang demikian itu. Bala'un. Ada ujian. Mirwabdikum a'zim. Jadi kita artikan nih. Bala'un. Mirwabdikum a'zim. Dan pada yang demikian itu. Ada ujian yang besar. Dari Tuhan kalian. Oke. Ya Ustaz. Ini cerita tentang apa nih? Tentang Fir'aun. Tentang. 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 Tentang apa nih? Gimana? Itu Bani Isra'ya. Dikejar. Sama pengikut Fir'aun. Bukan. Kalau yang ini. Ayat ini menjelaskan tentang. Kelahiran Nabi Musa. Oh. Waktu Nabi Musa lahirkan. Fir'aun kan waktu itu dibisikin sama penasihatnya. Katanya nanti kalau ada anak lahir, laki-laki dia akan menguasai kerajaan kalian. Makanya ketika Nabi Musa lahir, anak-anak laki itu pada dibunuh. Ya kan? Pada dibunuhin. Yang disisain itu perempuan-perempuan. Akhirnya ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai apa? Tau nggak? Oh ya. Tau. Ya kan? Ini ayatnya nih ceritanya. Akhirnya ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Di satu tahun yang lalu. Ya kan? Nanti ada juga ceritanya di ayat yang lain. Di surat Al-Qasos. Ada juga nanti kakaknya, saudaranya Nabi Musa mengikuti Nabi Musa. Sampai akhirnya nanti Nabi Musa itu ke dalam kerajaan Fir'aun ternyata. Yang tadinya mau dibunuh, akhirnya malah dijadikan anak angkat sama istrinya Fir'aun. Itu tuh ceritanya nih. Awalnya salah satunya ini ayatnya nih. Cerita tentang bahwa pada masa itu laki-laki atau anak laki-laki dibunuh-bunuhin. Nggak mau cerita sih, aduh, ngantuk. Oke, ini ceritanya nih. Kita sambil cerita sedikit ya. Ya, Ustadz. Kalian sambil menerjemah sambil dapat cerita juga tuh. Jadi tau kalian mana nih ayat yang namanya yang berbicara tentang cerita Nabi Musa waktu dikejar-kejar sama Fir'aun waktu lahir. Nah ini ceritanya ayatnya. Oke, karena sekarang udah jam 7, maaf, eh jam 7 lagi. Jam 5, 15 ya, 17, 15. Kayaknya kita sampai sini dulu nih, Buni, belajar Buni. Iya. Kalau Ustadz mau tasmiin setorannya si Gajah sama Tiara. Dua anak nih. Tiara, minum, Pak. Assalamualaikum, nih. Assalamualaikum, Tiara. Assalamualaikum, Salam. Oke, saya ya terhubung ya. Oke. Tiara, setoran ayat berapa kemarin? 100? 112 kemarin. 112 kemarin ya, yang belum ya. 112, bentar. Kita cari ayatnya. Sekarang 113, Ustadz. Baik, sekarang 113, sudah dikerjakan. Sudah, sampai 114, tapi Ustadz. Ya, baik. Silahkan dibaca dulu ayatnya. Ya, silahkan dibaca dulu ayatnya. Allah. 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 Al-Fatihah 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 Pintar Tiara Satus Balik lagi ke atas Oke Gaza ayat berapa Gaza kemarin Ayat ayat 50 Sekarang ayat 51 Oke 51 Bentar saya cari dua Wa'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idh wa'adna Musa erba'ina leilatan Thum attakhaztum Atakhaztum ul-ijla min ba'di Wa'atum zalimun Wa'idh dan ingatlah ketika Wa'adna kami berjanji Musa pada Musa Arba'ina 40 Lailatan malam Thumma kemudian Atakhaztum Thumma kemudian Atakhaztum Kalian menjadikan Alhamdulillah Min ba'di Sesudahnya Matum dan kalian Zalimun Termasuk orang-orang yang zalim Oke Pintar lanjut Satu ayat lagi kan Ustadz Sampai Sampai 5-4 ya Cukup waktunya Sampai 5-4 ya Alkitabah wal-furu'kon al-a'allakum Tahtadun Wa'idh dan ingatlah ketika Atakhaztah Kami berikan Musa pada Musa Alkitab 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 Kitab Wal-furu'kona Dan yang membedakan Alhamdulillah Agar kalian Tahtadun Mendapat bentar apa lagi ini jela jela kutubu ila bari'ikum faqatulu faqatulu anfusakum dalikum khair lakum inda bari'ikum fataba'alaikum inna wa tawwabur'ahim waizdan ingatlah ketika Allah berkata musa musa liqaumihi bagi kaumnya ya kaum wahai kaumku inna kum sesungguh sesungguh kalian dolang tum kalian zalim anfusakum diri kalian biti'khazikum dengan menjadikan kalian al-ijela anak lembu fataba'alaikum maka mereka bertaubat fataba'alaikum fataba'alaikum maka maka mereka bertaubat bari'ikum yang menjadikan kalian faqatulu maka bunuhlah al-ijela khairun yang demikian itu khairun lebih baik lakum bagi kalian inda pada sisi bari'ikum yang menjadikan fataba'alaikum maka taubatlah al-ijelaikum atas kalian inna bu sesungguhnya wadiyah at-tawaburrohim penerima taubat al-rohimah yang maha penyayang teratus teratus ya muntah untuk untuk gaza'a masya Allah gaza cepat banget lagi ngertiin ya bisa cepat nih selesai satu kuran juga nih kalau rajin banget tinggal azam nih berapa nih belum dicek nih azam padli juga harusnya sudah mulai di sana ya ya padli nih padli kita kan al-rahim padli 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 di mana terputus gak nih komunikasi atau gimana nih kayaknya ya gak ada oh gak ada kayaknya sudah oke baiklah siara eh siapa namanya muti usah kasih kasih PR nih satu ayat ya ayat 50 ayat 50 ha ayat 50 nah PR nih besok setoran coba muti kerjain sendiri dilihat apa namanya akar katanya dilihat di tabel belakang itu tuh di kertas belakang yang besar itu kan ya nanti kalau gak tanya tanya abang kalau gak tahu ya enggak tapi dia sama sama bunda aku kan ngerjain sendiri sekarang muti muti coba ngerjain sendiri nanti kalau gak tahu boleh tanya bunda boleh tanya kakak atau abang ya ya justru gaza ngajarin bunda gaza gaza ngajarin muti juga gak apa-apa gaza ngajarin muti bundanya udah berapa bunda bundanya ayat berapa baru 14 kali bundanya suri bundanya suri rajin iya bunda rahmi oke saya kira seperti itu bu hari ini karena sudah masuk setengah 6 ya kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rajin-rajin ya ya ustad oke baik seles ya bu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh samatin ibu iya ya Terima kasih. Terima kasih.